Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berkabar kalian semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberi rezeki yang banyak dan berlimpah Amin Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan berbagi pengalaman Dimana mungkin kalian pernah Mengalami kesulitan ketika mau Membuka atau mengupas Sampo sahasat seperti ini Jadi saya ada pengalaman Baru mungkin bisa Kalian zero untuk pengalaman saya ini Jadi saya Membuka atau mengupas Sampo sahasat ini menggunakan Sikat gigi Oke teman-teman Di video kali ini saya akan Berbagi pengalaman bagaimana Cara membuka sampo sahasat ini Menggunakan sikat gigi Simak terus video saya ini sampai selesai Dan jangan lupa bagi anda yang belum subscribe channel saya Klik tombol subscribe Klik Tanda jempol dan lonceng Oke teman-teman Simak terus video saya ini sampai selesai Jadi ketika kita di kamar mandi Biasanya kita setelah kena air Dan kita kena air gitu ya Kita baru ingat Mau membuka sampo sahasat Namun Kita kesulitan karena Tangan kita sudah basah Atau kena sabun Setelah kita Pegang-pegang air gitu ya Jadi biasanya saya Kalau sudah masuk kamar mandi Tangan sudah basah gitu ya Masuk kamar mandi Tangan sudah basah Mau pas sampo saja Kita sudah Kita mengalami Kita mengalami Kesulitan Sehingga kita harus Panggil-panggil teman Biasanya Saya kalau Kesulitan pakai Apa Kesulitan Pas sampo ini Panggil-panggil Ibu 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 lagi makan Atau lagi ngurusin Si kecil Nah makanya Di kesempatan kali ini Ketika Saya mandi Ketangan kena air Di ini Ketangan kena air Biasanya kita Kesulitan Membuka sampo ya Kita coba Membuka sampo seperti ini Kemudian Kita Kupas pakai Gigi Tangan Kita kesulitan Ini kesulitan juga Alternatif lain Saya pakai gigi guys Iya kadang-kadang ini Masuk ke mulut Gila Nah Gini Gini Kadang-kadang kita juga masih kesulitan Biar deh Bukanya masih kesulitan guys Akhirnya Dengan Kesulitan seperti ini Aha Saya ketemu Ini Sobisinya Dilihat nih Kita ambil lagi Yang masih utuh ada Kita ambil yang masih utuh Oke guys Kita gunakan gagang sekat gigi Kita manfaatkan Perawatan seadanya yang ada di Kamar mandi ini Kita cari benda-benda yang sekiranya tajam Kayak ini Pipir Ini Dan ini juga bisa Yang penting Yang penting sisi yang akan kita gunakan Ini tajam Ini juga bisa nih Oke kita Coba pakai Ini aja Kita pakai ini aja Kita tempelkan Kulit sampo yang paling pojok ini Di atas Yang paling atas ini Kemudian kita tempelkan disini Kemudian kita Bukul-bukul seperti ini Jadi setelah kita Bukul-bukul ya Antara Menggunakan gagang sekat ini Kita tempelkan di pipir Kedat-berat yang tajam ini Bisa pakai ini Kita akan Mengupas Mengupas Sampo ini Di tempat yang Setelah kita pukul-pukul tadi Jadi ada bekas pukulan disini Yang tajam dengan Maksudnya bibir Benda yang kita gunakan Untuk tumpuan Kemudian kita pukul dengan sikat Pasti ada Bekas Bekas pukulannya Kalau baru kita Kupas seperti ini Nah Oke maaf guys Kamar mandi saya Seperti ini Banyak kerak Ya Di video lain Nanti saya akan Memberikan Atau membagikan Tutorial Mengenai bagaimana Cara Membersihkan Kerak Di Bak Mandi Perlu saya ingatkan Bagi kalian yang mempunyai Bak mandi Jangan lupa Dikasih ikan Biar nanti Bisa makan Jentik-jentik Dan Minimal Satu Bulan Satu kali Kita Kuras Kita bersihkan Oke Oke guys Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Bagi anda yang belum Subscribe channel saya Klik tombol subscribe Klik jempol Like Dan Tanda lonceng Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax